Pemirsa NASA di seluruh Nusantara saat ini, tim NASA berada di lahan milik Bapak Sujono, tepatnya di lahan timun, ke lorahan Ketampang, kecamatan Mentawa Baru, Kabupaten Ketawaringin Timur, sampai Provinsi Kalimantan Tengah. Nama saya Pak Sujono, alamat jalan lingkar kota selatan. Kami di sini membudidayakan buah mentimun dengan bibit jenis monsa. Luasnya ini sekitar 30x30, Pak. Terus untuk umurnya sampai saat ini sudah berapa hari, Pak? Umurnya sudah 60 hari. Kira-kira jumlah batangnya ada berapa, Pak? Ya, 1200 lah, kurang lebih, Pak. Nah, produk tadi yang digunakan dari NASA apa saja, Pak? Saya menggunakan fork NASA sama harmonik untuk amalnya pakai pestona, Pak. Untuk produksi ini kan, Pak, ya, saya menggunakan NASA setiap satu minggu sekali. Saya semprot pakai ini, fork NASA, tiga tutup, ini satu tanki, Pak. Ya. Pakai harmonik, satu tutup, ini satu tanki. Saya aduk sampai ini. Ya, tanki 15 liter, Pak. Ya, Pak. Nah, kemudian disemprotkan di pagi atau siar hari, Pak? Semprotnya pagi atau sore, Pak. Oh, iya. Selain menggunakan produk NASA, Bapak dalam budidaya timun ini masih menggunakan pupuk makro, Pak, ya? Ya. Tentunya Bapak dalam budidaya timun ini kan juga ingin menyelamatkan dari serangan hama. Nah, Bapak menggunakan pestona tadi, Pak, ya? Iya, pestona. Nah, bagaimana aplikasi pestona ini, Pak? Pestona itu untuk mengendalikan hama memang bagus. Kerjanya, kan, cara kerjanya, kan? Istilahnya, begitu sore disemprot, tapi sore, Pak, nyemprotnya, bukan pagi. Jadi sampai malam itu, Pak, disemprotkan pakai pestona ini, Pak. Takarannya berapa tutup, Pak? Kalau aku menggunakan dua tutup, Pak, satu tank ini, Pak. Hanya dua tutup, Pak, ya? Berapa kali dalamnya? Ya, kita lihat, Pak, perkembangan hama-nya di sini, Pak. Jadi, kalau memang hama-nya perlu, ya, disemprot lagi, gitu, nah. Jadi, tidak selalu, seminggu sekali tidak perlu, ya, Pak, ketika ada serangan saja, ya, menggunakan pestona. Tetapi, setelah Bapak menggunakan pestona ataupun produk NASA ini, kira-kira dibandingkan dengan milik tetangga Bapak yang tidak menggunakan produk dari NASA ini bagaimana, Pak? Lebih bagus pakai NASA, Pak. Dari umurnya bagaimana, Pak? Umurnya lebih panjang daripada yang tidak pakai NASA. Kawan aku ini, ya, nanam serempak, Pak. Pak, sudah tidak panen sampai sekarang. Sampai sekarang sudah tidak panen, ya, sudah mati, ya. Sudah mati, ya, ini masih mati. Ini sudah 10 kali, Pak. Ini sudah 10 kali panen, ya. Timun yang diinginkan di pasaran itu kira-kira yang ukurannya berapa, Pak, kira-kira, Pak? Ya, tidak terlalu besar, sedanglah, 5 cm panjangnya berapa, gitu, kira-kira. Itu berapa, Pak, sekilo harganya, Pak, kalau di pasar ini? Ya, saat ini, Pak, dalam satu kilo timun di pasaran itu Rp4.000. Nah, ini, Bapak, dalam 10 kali panen ini sudah dapat berapa kilogram, ini, Pak? Kurang lebih 2 ton, Pak. 2 ton, ya, Pak. Ini prediksi Bapak, ini masih sampai berapa lama lagi, Pak, tahan ini, Pak? Ya, 5 kali putih lagi masih bisa, Pak. 5 kali putih lagi, ya. Kamu lihat, ini, apanya itu. Masih terkurang lagi bunganya, ya. Ya, anu, buahnya yang kecil, ya. Ya, masih keluar bunga dan buahnya, ya. Baik. Mungkin masih lebih, kan? Ya. Kita akan coba angkat berapa ketinggian atau kedalaman tanah gambut di sini. Setinggi kaki saya, kira-kira 1 meter. Nah, ini untuk bertanam timun. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat kesulitan mengeluakannya mahan gambut di Kalimantan ini benar-benar sangat tinggi, sehingga memerlukan khusus dalam penanganannya. Kepada kawan-kawan petani di seluruh Indonesia, mari kita menggunakan produk nasa untuk kelestarian tanaman kita, sehingga bisa menghasilkan tanaman yang lebih efesen, lebih banyak, dan melimpah hasilannya, Pak, ya. Mari, semuanya menggunakan yaitu penasa, bestona, pokoknya dari produk nasa, ya. Demikian pemirsa nasa, bencang-bencang tim nasa dengan Pak Jono yang menanam tanaman timun. Dengan penggunaan produk nasa, Pak Jono mampu meningkatkan produktivitas dari tanaman timun yang, tanaman timun yang tidak menggunakan nasa, milik tetangga Pak Jono, hanya sekitar 10 kali panen sudah habis, sudah mati. Namun, punya Pak Jono, taksep nanti hingga 15 kali lebih, ini masih bisa berproduksi. Nah, dari Kota Waringin Timur, reporter Syahria Reza dan kameramen Agus Budi melaporkan. Salam Masa.